Ribuan masyarakat Pati Jumat siang penuhi kantor Bupati Pati. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jumat tanggal 25 Agustus 2017, Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Syaiful Arifin menggelar acara Tasyakuran di pendepos tempat. Seusai Jumatan, tampak masyarakat Pati berbondong-bondong mendatangi kantor Bupati Pati di Jalan Tombronegoro No. 1 Pati. Meskipun orang No. 1 di pemerintahan Zedda Pati belum tampak bersama wakilnya, namun masyarakat dengan sabar menunggu kemunculannya. Kedatangan masyarakat Pati dari berbagai elemen masyarakat di kantor Zedda Pati ini dalam rangka menghadiri acara Tasyakuran pasca pelantikan Bupati Haryanto dan Wakil Bupati Pati Syaiful Arifin yang selasa lalu dilantik serta diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Plano. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Bupati Haryanto bersama Wakil Bupati Syaiful Arifin menuju kursi yang telah dipersiapkan di pendepos tempat. Tanpa komando, ribuan masyarakat yang telah menunggu sejak lama langsung merangsak maju untuk memberikan ucapan selamat kepada Bupati Haryanto yang kembali menjabat sebagai Bupati Pati untuk periode yang kedua maupun kepada Syaiful Arifin yang baru pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati. Luar biasa, meskipun harus berdiri selama hampir lebih dari 2,5 jam, namun senyum mengembang terus terlihat di wajah Bupati Haryanto dengan sang istri Musis Indarnani dan putrinya Vera maupun Wakil Bupati Syaiful Arifin bersama sang istri. Meskipun berusaha untuk diarahkan oleh petugas Satuan Polisi Pamung Praja, namun masyarakat tetap berusaha untuk saling berebut untuk bersalaman dengan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada Serentak tahun 2016 lalu itu. Tim Liputan Cahaya TV Terima kasih.